Halo guys, kembali lagi bersama gue Hendro, apa kabar kalian semua? Sudahkah kalian memakan nasi basi dicampur sambel teri dengan kuah air mata? Mantap! BTW kali ini gue akan membahas sebuah film berjudul Carmen Menceritakan mengenai seorang adik dari pendeta Yang mencoba untuk hidup bebas setelah ditinggal meninggal oleh sang kakak Bagaimana kakisahnya? Tanpa basa basi, tanpa pajak kicot, belgedot, kotoran, codot, langsung ke film aja Seorang adik pendeta bernama Carmen telah tinggal bersama dengan sang kakak bertahun-tahun lamanya Namun ia selalu terlihat murung, tidak pernah tersenyum Sehingga sikapnya ini menjadi buah bibir masyarakat setempat Hidup Carmen sangat tidak berwarna Ia menghabiskan hari dengan membantu sang kakak di gereja Dan melakukan kegiatan sehari-hari Dimana hal ini sepertinya membuat Carmen bosan Bahkan ketika seorang pria mulai merayunya Carmen tidak merespon dan menanggapi pria tersebut Pada dasarnya Carmen seperti seorang perempuan yang sudah mati rasa Sampai suatu ketika Carmen mendapati sang kakak terkena serangan jantung dan meninggal Momen ini membuat Carmen sangat terpukul Apalagi setelah kematian sang kakak Sekarang ia harus meninggalkan pastoran tempat tinggalnya Carmen kebingungan harus kemana ia pulang Oleh tetua pendeta Carmen diberi informasi bahwa akan ada seorang pendeta baru yang menggantikan kakaknya Lulusan luar negeri dan sangat terpercaya Kini Carmen sangat sebatang kara Ia menjadi gadis luntang-luntung yang tak punya rumah berteduh Di malam hari sambil menenteng tas berisi baju ia berkeliling kota Sampai ia kembali ke gereja dan tertidur di sana Ketika pagi tiba Carmen mendengar suara seseorang dan ia mulai penasaran Carmen melihat bahwasannya pemukul lonceng gereja Berpacaran dengan wanita bernama Rita Yang merupakan adik dari pendeta baru yang sampai saat ini belum datang Karena tak tahu lagi kemana ia harus pergi Secara diam-diam Carmen mengambil kunci dari satpam gereja Agar ia bisa masuk ke dalam gereja dan untuk sementara waktu menetap di sana Ketika Carmen sedang berdoa tiba-tiba ada orang lain yang masuk ke dalam gereja Sangat panik Carmen masuk ke dalam bilik pengakuan dosa Dan menyamar menjadi seorang pendeta Wanita pertama melakukan pengakuan dosanya guys Dengan menceritakan bahwa selama ini ia sudah gedeg dengan sang suami yang selalu pulang Dengan keadaan mabuk Carmen memberikan saran kepada wanita tersebut Untuk melayani sang suami dengan memasakannya makanan tepat waktu Siapa tahu sang suami akan berubah Sedang wanita kedua melakukan pengakuan dosa dengan curhat mengenai kehidupannya Sambil mengisahkan tangisannya Setelah hal ini selesai Carmen mengambil uang dari kotak gereja Lantas kemudian ia membelanjakan untuk membeli makanan dan merias rambutnya Terlihat Carmen mulai sumbernya dan mulai menikmati kehidupannya Dan mulai sekarang tiap malam Carmen masuk diam-diam ke gereja dan tinggal di sana Kesokan harinya datanglah para anak-anak yang akan melakukan pengakuan dosanya Seperti biasa setelah semua selesai ia mengambil uang di kota amal gereja Setelah itu Carmen menikmati pemandangan kota dan bersantui ria Beberapa hari berlanjut Ibu-ibu yang pernah curhat tentang suaminya yang selalu pulang dalam keadaan mabuk datang Dan memberitahu Carmen bahwa sarannya berhasil Setelah sering memasakkan makanan untuk sang suami Suami ibu ini malah sering marah-marah Lalu tidak makan dan suatu hari pergi dan tidak pulang Namun si ibu masih saja takut jika suaminya kembali lagi Sehingga Carmen menyarankan ke ibu-ibu ini Untuk membuat poster sang suami yang hilang Supaya sang suami semakin malu dan tak berani pulang Keberhasilan Carmen mengatasi masalah ibu-ibu ini membuatnya terkenal Dan banyak orang-orang datang kepadanya untuk mendapat saran Tentu mereka semua memasukkan uang yang banyak ke kota gereja Namun suatu hari seorang wanita datang ke Carmen dengan penuh kebingungan Wanita tersebut menunjukkan suaranya yang indah Terlihat ia memiliki masalah hidup yang berat Lantas Carmen menyuruh wanita tersebut untuk mengambil semua uang di kota gereja Untuk dijadikan biaya pergi ke Roma Agar wanita tersebut bisa bernyanyi di sana Siapa tahu ia bisa tenang menangani masalah hidupnya Akan tetapi tiba-tiba saja Rita datang dan membuka paksa bilik pengakuan dosa Ia sangat kaget karena yang berada di sana bukanlah kakaknya Carmen menjelaskan ke Rita bahwa selama ini kakak Rita tidak pernah datang ke gereja ini Namun karena sudah dalam keadaan emosi jiwa Rita tidak percaya dan menyuruh Carmen untuk pergi Atau dia akan mengadukannya ke semua orang Tentang kebohongan Carmen yang mengaku sebagai pendeta Karena tak tahu harus apa Carmen mencuri piala-piala di gereja dan bergegas pergi ke kota Carmen mendatangi sebuah toko loakan Dan menjual barang-barang gereja yang ia curi Carmen mengaku ke pemilik toko loak yang bernama Paulo Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik kakaknya yang sudah meninggal dunia Karena terlihat lelah dan lapar Paulo berbaik hati menyuguhkan makanan ke Carmen dengan segelas anggur Namun karena tak pernah meminum anggur sebanyak ini Carmen pusing Sehingga Paulo mengantarkannya untuk beristirahat Setelah siuman, Carmen bergegas menemui Paulo Yang saat itu Paulo sudah menyiapkan sejumlah uang Untuk membeli barang-barang yang Carmen bawa Carmen sangat terkejut dengan nilai jual barang-barang ini Ia tak pernah memegang uang sebanyak itu Lantas kemudian Carmen membeli baju baru Lalu ia kembali ke kampung untuk memasukkan sisa uang penjualannya ke dalam kota gereja Tiba-tiba Rita datang bersama dengan satpam gereja Carmen bersembunyi Ia mendengar Rita mengadukan tindakannya kepada si satpam Namun satpam terlihat santai Ia tak percaya bahwa Carmen yang terkenal pendiam berperilaku seperti yang diceritakan oleh Rita Apalagi berpura-pura menjadi seorang pendeta Terdengar sangat tidak manoakal Kali ini Carmen memutuskan untuk bermalam di tepi pantai Setelah pagi tiba Carmen bergegas untuk mendatangi Paulo lagi Paulo membonceng Carmen untuk dibawanya berkeliling Dari gerak-geriknya Paulo tertarik dengan Carmen Mereka pun saling mengenal satu sama lain Carmen menceritakan kisah masa kecilnya ketika tempatnya tinggal dibom oleh tentara Jerman Itu adalah kenangan yang sangat sedih Sore itu mereka berdua menikmati anggur di tepi pantai Mereka menikmati pemandangan laut dan terlibat sedikit romansa Lantas kemudian Carmen menyuruh Paulo untuk mengantarnya pulang Terlihat wajah Carmen berseri-seri dalam perasaan jatuh cintanya ini Kesokan harinya Carmen datang lagi ke toko Paulo Namun ia dikejutkan dengan Paulo yang sedang membonceng perempuan yang merupakan pacarnya Pie Jalekui Carmen patah hati ia meninggalkan kopernya dan berlari sejauh mungkin Tak lama kemudian seorang pria datang mengambilinya dan memberikannya bunga Pria tersebut menghibur Carmen dan membuatnya tersenyum Di sisi lain Paulo menggeledai koper Carmen Ia menemukan foto Carmen ketika masih kecil Tiba-tiba saja telepon berbunyi Rita menelpon Paulo dan memberitahu Paulo bahwa wanita yang menjual barang-barang gereja merupakan seorang pencuri Setelah mengetahui bahwa Carmen berada di sekitaran sana Rita bergegas untuk pergi menemui Carmen Di tempat lain Carmen dibawa oleh pria tadi dengan kapalnya menuju ke lautan lepas Pria tersebut memaksa Carmen dan berniat untuk memperkaosnya Carmen yang tak berkutik memutuskan untuk terjun ke laut Sayangnya Carmen tidak bisa berenang Perlahan-lahan ia tenggelam Untung saja Rita melihat kejadian ini Ia bergegas untuk menyelamatkan Carmen Kemudian Rita meminta maaf kepada Carmen Ia sudah tahu bahwa sang kakak memang benar tidak pernah datang ke gereja Rita menanyakan ke Carmen mengapa ia tidak mempunyai tempat tinggal Carmen menjelaskan bahwa sedari muda ia dididik sangat keras oleh kedua orang tuanya Namun ketika usia 16 tahun Carmen jatuh cinta kepada pemuda Arab bernama Ahmad Dimana keluarganya sangat membenci orang Arab Untuk itu Carmen dikirim oleh orang tuanya untuk ikut bersama sang kakak yang merupakan seorang pendeta Namun Carmen dan Ahmad diam-diam masih ketemuan Mereka berniat untuk kabur bersama Akan tetapi suatu pagi Ahmad ditemukan meninggal dunia di dasar jurang Paulo yang menggeledai koper Carmen menemukan rekaman usang milik Carmen Ia pun kemudian memutarnya Ia melihat video Carmen yang sedang menghabiskan waktu bersama dengan Ahmad Carmen kemudian mengantar Rita untuk menyusul sang pacar yang diketahui akan berlayar Carmen menyuruh Rita memperjuangkan cintanya Agar Rita tidak bernasib sama dengan dirinya Lalu kemudian seorang polisi menyuruh Carmen masuk ke mobilnya Setelah sampai terlihat Paulo membukakan pintu dan mengantar Carmen untuk membunyikan lonceng gereja Yang dimana sebenarnya perempuan tidak boleh melakukan itu Film pun ditutup dengan Carmen masuk ke dalam bilik pengakuan dosa Dengan diantar oleh orang-orang yang mulai percaya kepada dirinya Oke guys bagaimanakah menurut kalian cerita Carmen ini Sangat menginspirasi atau malah bikin frustasi Ya intinya konten ini hanya hiburan saja ya guys Terima kasih telah menonton Dan menontonlah untuk mendapat terima kasih Saya semuanya Bye